Untuk kondisi awalnya itu kapal sebelum terbalik jadi 360 derajat, mereka miring dulu. Nah pas saat miring mereka sudah mulai kebetulan info dari saksi jendela itu memang terbuka. Jadi mereka keluar dari jendela dan untuk yang satu ini info dari saksi, mereka duduk, dianya duduk di belakang. Nah kemungkinan kalau duduk di belakang pada saat 90 derajat tadi dia sudah terjatuh kemungkinan seperti itu. Kalau yang di dalam ini semua Alhamdulillah selamat. Untuk pencarian yang satu ini kebetulan warga asing dan kami gunakan alut besar yang ada bersama potensi. Ini sebanyak timnya ada 71 orang dan ada 12 kapal yang kami gunakan. Antara lain punya Basarnas, KM Sarantasena, kemudian ada Polair, Polda Metro Jaya, ada 5. Kemudian kami ada RDB sama RIP 03 dan juga kapal punya resort sama Pemadam. Sesuai SOP itu kita lakukan selama 7 hari dan kami harapkan hari ini sudah bisa ketemu ya. Jadi tidak sampai 7 hari dan kita bisa menemukan korban.